Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Perkenalkan nama saya Erliana Wati SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Pati Di sini saya akan memaparkan video tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif dengan penerapan segitiga restitusi Praktik segitiga restitusi Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat Gozen 2004 Restitusi bukan untuk menembus kesalahan Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan Restitusi fokus pada solusi Langkah-langkah restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengubah persepsi anak dari seorang yang gagal Karena kesalahan yang dilakukan menjadi individu yang mampu sukses dan belajar dari kesalahannya Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah Ini tidak berarti mendukung atau membenarkan pelanggaran aturan Tetapi lebih kepada memahami alasan atau kebutuhan yang mendasarinya Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan Setelah identitas stabil dan tindakan yang salah divalidasi Anak dapat dibimbing untuk menghubungkan perilaku mereka dengan nilai-nilai positif yang diinginkan Berikut ini merupakan praktik penerapan restitusi untuk menanamkan disiplin positif pada murid Adapun tokoh pemeran pada video ini menggunakan nama fiktif dan kejadian atau kasus merupakan settingan sebagai referensi penerapan restitusi Skenario kasus 1 Skenario kasus 1 siswa makan pada saat jam pelajaran Terima kasih belum menonton Terima kasih Terima kasih Bukang pesanan Yaudah Jadi Yaudah 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 Yang Yang 楼 Spa Pada saat jam pelajaran berlangsung, ada seorang siswa yang terlihat makan saat jam pelajaran. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, yaitu dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Mas Alvin sudah istirahat? Sudah, sudah. Kenapa Mas Alvin dipanggil seorang diri ke sini? Tahu? Kenapa? Karena makan di kelas, ajar pelajaran ya. Pelajaran apa tadi? Pelajaran kipas. Ustazah, itu ingin bertanya ke Mas Alvin, apa makan saat pelajaran itu merupakan sebuah kesalahan? Oh, merupakan sebuah kesalahan ya. Ya, di sini Ustazah, ingin menjelaskan ke Mas Alvin, memang makan itu adalah sebuah kebutuhan. Ustazah, kalau lagi lapar, juga makan. Tapi kita harus tahu kapan, gimana, kita harus makan ya. Jadi kalau pas jam pelajaran, boleh tidak makan gitu? Tidak boleh. Sekarang Ustazah tanya, kenapa Mas Alvin mau makan di kelas saat jam pelajaran kipas? Belum makan, 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 makan. Oh, belum makan ya. Mas Alvin, semalam tidur jam berapa ya? Jam 11 malam. Jam 11 malam. Ini besok tidurnya harus lebih awal, supaya besok tidak terlambat ke sekolah dan bisa sarapan ke depan. Gitu ya Mas Alvin ya? Oh. Lufanya mau tanya lagi, masih ingat Mas Alvin, dengan keyakinan kelas yang sejauh kita buat bersama teman-teman kemarin? Mas itu, obat sebutkan Mas Alvin. Jujur. Jujur. Menghargai teman. Menghargai teman. Tidak boleh makan saat pelajaran. Iya, tidak boleh makan saat pelajaran. Di sini Ustazah ini tidak mau menyalahkan Mas Alvin, tapi Ustazah akan membantu Mas Alvin untuk menyelesaikan mas Alvin. Mas Alvin yang terjadi, supaya Mas Alvin itu tidak makan di kelas saat pelajaran kipas ya. Ustazah, coba, Ustazah tanya lagi, apa yang perlu Mas Alvin perbaiki untuk tidak makan lagi saat jam pelajaran? Makan lebih pagi. Makan lebih pagi. Terus? Tidur, tidak jam senang. Tidur, tidak jam senang. Tidurnya jangan larut, larut makan. Oke, Ustazah ingin tahu Mas Alvin mulai, apa? Berubah ya, tidak makan lagi saat jam pelajaran itu mulai kapan. Iya, selamat besok ya. Ustazah ingin Mas Alvin itu jadu yang layak soli, selalu tak ada aturan dan bisa bertanggung kejaraan. Oke, terus dulu Mas Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin dari kelas 4 atursi. Saya mudiknya, saya terima kasih, saya senang diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Dan saya tidak akan, tidak akan makan lagi saat jam pelajaran. Dan saya, saya akan sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Dan tidak akan tidur malam-malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario kasus 2. Ada seorang anak yang terlambat masuk ke sekolah. Mas Alvin dari kelas 4 atas kesalahan yang telah saya lakukan. Mas Alvin dari kelas 4 atas kesalahan yang telah saya lakukan. Nah begitu. Saya juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Tapi, hari ini alat kebaiknya kita bisa mengelesaikan mas Alvin dari berkosong. Empat mas Alvin. Mas Alvin pasti punya alasan. Apa bisa dikatakan alam Tengkai? Kenapa alasan? Ia mau menonton TV menonton Ivi sampai lalu kemalam. Apakah mas Javi tidak marah? Mas Javi marah ya? Jadi Ustazah rasa menonton TV itu memang asing Tapi alat bagaimana kita tahu Kapan kita harus menonton TV? Tidak boleh larut marah Kalau menonton TV larut malam Pasti akhirnya kita bisa bangun kesiangan Dan datang ke sekolah Ustazah Erie mau bertanya Mas Javi masih ingat gak keyakinan kelas yang kita buat kemarin bersama teman-teman? Coba sebutkan apa saja Datang tempat laku Mengerjakan PL Dan melaksanakan PK Oke Apa yang mas Javi lakukan supaya tidak Atau melanggar tingkatinan kelas yang kita buat? Datang tepat patuh dan tidak melatang kelas yang kita buat Iya betul sekali Datang tepat patuh dan tidak melatang kelas yang kita buat Ustazah Erie berharap mas Javi tidak melakukan data penonton lagi ya bisa? Terima kasih mas Javi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya David Saya dari kelas 4 Tadusi Saya murid Ustazah Erie Dan terima kasih Ustazah Erie Saya telah mengajak diskusi dan menemukan solusi Saya tidak akan menonton di film Malang kelas Terlambat kelas Terlambat kelas Terlambat kelas Terlambat kelas Terlambat kelas Menentukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri Percaya diri dan bertanggung jawab Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat untuk bapak ibu guru semuanya Salam guru penggerak Salam guru penggerak